Suling Pusaka Kemalajilit 19 Lingmoy, ku rasa pertanyaanmu itu terbalik. Semestinya engkau bertanya apa yang telah kau lakukan. Lihatlah, engkau yang telah tidur bersamaku di dalam kamarku, bukan aku yang tidur di kamarmu, Mei Ling memandang bingung dan tangan kirinya diangkat memijat-mijat keningnya. Kita makan minum dalam taman, setelah itu, Ki Seng menyambung, setelah itu engkau kuantar kembali ke kamarmu, akan tetapi engkau tidak mau dan memaksa ingin tidur bersamaku dalam kamarku ini. Engkau yang menghendakinya, Lingmoy. Aku hanya memenuhi apa yang kau kehendaki, Ah Mei Ling mengangkat kedua tangannya dan ditutupkan pada mukanya. Apa yang telah ku lakukan? Apa yang telah kita lakukan, Sengko? Kita, kita masih belum menikah, Gadis itu tidak dapat menahan penyesalan dan kesedihan hatinya. Ia menangis sesenggukan. Ki Seng maju dan merangkul gadis itu. Sudahlah, jangan menangis, Lingmoy. Apa yang telah kita lakukan bukan kesalahanmu, juga bukan kesalahan kita. Kita saling mencinta dan bukankah kita ini kelak akan menjadi suami istri? Kita kini telah menjadi suami istri, hanya tinggal menanti. Pengesahan saja, kalau masa berkabung sudah lewat. Tidak perlu disesalkan, Lingmoy. Bukankah engkau mencintaku seperti aku mencintamu? Mei Ling yang tadinya merasa menyesal dan hendak marah kepada Ki Seng, tidak jadi marah melihat kenyataan bahwa ialah yang tidur di kamar Ki Seng. Walaupun ia tidak ingat lagi mengapa begitu, akan tetapi kenyataannya, memang berada di kamar itu maka tidak dapat ia menyalahkan Ki Seng. Dan kata-kata Ki Seng dapat menghibur hatinya akan apa yang telah mereka lakukan ia lalu merangkul Ki Seng dan menangis di dada pemuda itu. Ki Seng diam-diam tersenyum penuh kemenangan. Kalau hati akal pikiran telah menjadi rimba nafsu, maka hati akal pikiran akan melakukan segala usaha dan daya upaya untuk memuaskan nafsu yang telah menjadi majikannya. Nafsu seks bukanlah sesuatu yang kotor, buruk atau jahat, sebaliknya malah. Nafsu ini, seperti semacam nafsu lainnya, merupakan pembawaan sejak kita lahir, menjadi peserta kita yang amat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan nafsu ini menjadi sarana perkembang biakan manusia di dunia. Selama nafsu ini menjadi peserta ini kita menguasai dan mengendalikannya, maka nafsu ini mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita membiarkan nafsu seks ini merajalela dan menguasai kita, menjadi majikan kita, nakab kita akan diseretnya. Hati akal pikiran kita akan berdaya upaya untuk mendirikan kepuasan bagi nafsu itu. Akibatnya, terjadilah perjinaan, perkosaan, dan pelacuran. Kiseng sudah menjadi hamba nafsu berahinya sendiri. Dia selalu menurut dorongan nafsunya dan untuk memuaskannya diakini telah mendapat korban, yaitu mailing yang percaya penuh kepadanya dan semenjak malam itu, gadis itu menuruti segala kehendak kiseng. Bukan akhirnya rahasia itu tidak dapat ditutup-tutup lagi dan semua anggau tak pekengpang. Tahu bahwa kedua orang muda itu sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Sering mereka tidur sekamar. Akan tetapi tentu saja tidak seorang pun dari mereka yang berani memberi komentar mengenai hal ini. Kiseng memenuhi janjinya kepada Sian Hwa Sian Lee. Dia tidak melupakan wanita itu dan seringlah dia datang berkunjung dan bermalam di rumah wanita ini. Dia memuaskan nafsunya dengan Mei Ling dan dengan Kim Goat. Akan ini tapi makin dipuaskan, nafsu akan semakin murka, akan semakin kuat dan menuntut lebih banyak, lagi. Kini bantok pang yang diketuai kiseng tidak kekurangan penghasilan dari hak hou pang, dia dapat memungut hasil dari rumah-rumah judi dan rumah-rumah pelacuran yang tidak sedikit jumlahnya. Dari Pekeng Pang, dia dapat memperoleh hasil dari perusahaan pengawal kiriman barang. Setelah semua perkumpulan yang kini dipimpin oleh Akiu dan Ahok berjalan lancar, dan dia bersenang-senang selama beberapa bulan dengan Mei Ling dan Sian Hwa Sian Lee, akhirnya kiseng mengambil keputusan bahwa waktunya sudah tiba baginya untuk pergi ke kota raja, menemui ayahnya, yaitu Kaisar Changtung sebagai putera kaisar itu yang bernama Changlin dan telahir di daerah Mongol di utara. Sudah tiba waktunya pula untuk membuka rahasia dirinya itu kepada Mei Ling agar wanita itu tidak banyak krewal dan menuntutnya untuk segera menikahinya setelah masa berkabung lewat. Pada suatu malam, setelah mempertimbangkan baik-baik, dia pun bercakap-cakap dengan Mei Ling di dalam kamarnya. Ling Moi, dalam beberapa hari ini, aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi ke kota raja, Mei Ling terbelalat. Ke kota raja, aku ikut, Sengko, jangan, Ling Moi. Aku sedang menghadapi urusan besar. Engkau tidak boleh ikut dan tinggallah saja di sini. Urusan apakah itu, Sengko? Untuk urusan apakah engkau hendak pergi ke kota raja, seorang diri pula ini merupakan rahasia besar, Ling Moi. Akan tetapi karena engkau sekarang telah menjadi istriku, biarlah engkau mengetahui rahasia besar ini sebelum aku pergi. Ketahuilah, aku akan pergi ke kota raja, menghadap kaisar untuk menuntut haku, menuntut hakmu. Hak apakah itu, Sengko, akan kuceritakan kepadamu. Akan tetapi aku minta agar engkau untuk sementara merahasiakan keadaanku ini sampai aku memperoleh haku. Berjanjilah meiling memandang heran dan mengangguk. Aku berjanji, Sengko, begini ceritanya. 20 tahun yang lalu, kaisar Tsangtung yang pada waktu itu masih muda, tertawan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh kepala suku Mongol bernama Kapokai Khan dan dibawa ke utara, ke daerah Mongol. Di tempat tawanan itu dia diperlakukan dengan baik dan hormat dan di perkampungan Mongol itu kaisar Tsangtung bertemu dengan keponakan Kapokai Khan yang bernama Chai Li. Mereka saling jatuh cinta dan putri Chai Li lalu diperistri oleh kaisar Tsangtung. Ketika puuri Chai Li mengandung, kaisar Tsangtung dibebaskan dan kembali ke selatan. Putri Chai Li ditinggalkan dengan janji bahwa kelak akan dijemput. Putri Chai Li melahirkan seorang putera, akan tetapi kaisar Tsangtung tak kunjung datang menjemput sampai akhirnya putri Chai Li tewas di tangan penjahat dan anak itu menjadi besar dalam keadaan terlunta-lunta. Akan tetapi anak itu akhirnya dapat mempelajari ilmu silat yang cukup tinggi sehingga dia dapat mengangkat dirinya sendiri memperoleh kedudukan yang cukup baik. Nah, sekarang anak itu telah dewasa dan dia hendak menuntut agar diterima oleh ayah kandungnya dan dia kuih sebagai seorang pangeran, keturunan kaisar Tsangtung, Mei Li terbelalak memandang wajah Kiseng. Maksudmu, engkau adalah putera kaisar Tsangtung itu, Kiseng tersenyum dan mengangguk sambil mengeluarkan suling kemala dari balik bajunya. Benar. Akulah Tsang Lin putera kaisar Tsangtung dan benda ini adalah peninggalan ayah kandungku itu kepada mendiang ibuku, menjadi tanda bahwa aku adalah puteranya yang terlahir di daerah Mongol. Oh Mei Li berseru dengan kaget, heran dan juga amat girang mendengar bahwa kekasihnya, calon suaminya, adalah seorang pageran. Ia cepat menjatuhkan dirinya berlutut dan memberi hormat kepada pemuda itu. Ampunkan saya, karena tidak tahu saya, kusah, bangkitlah, Mei Li, kata Kiseng sambil merangkul pundak wanita itu. Sudah ku katakan bahwa engkau harus merahasiakan keadaanku ini kalau engkau bersikap seperti ini dan ketahuan orang lain tentu akan terbuka rahasiaku. Bersikaplah wajar dan seperti biasanya saja. Setelah aku secara resmi menjadi pangeran, boleh engkau bersikap lain, baik. Sengko, kata Mei Li dengan suara gemetar karena ketegangan hatinya. Masih berdebar keras jantungnya mendengar bahwa tunangan yang secara belum resmi telah menjadi suaminya itu adalah seorang pangeran, putera Kaisar. Nah, engkau tahu sekarang mengapa aku hendak pergi ke kota raja dan seorang diri pula. Engkau tinggallah di sini dan kalau ada sesuatu yang penting, ajaklah Ahok dan Akiu untuk berunding. Untuk sementara ini, kau pimpinlah pekengpang dan Akiu biar memimpin dan pekengpang. Baik, Sengko, kata Mei Ling dan dalam suaranya terkandung kepatuhan harus terhadap laki-laki itu. Dalam pandangan Mei Ling, laki-laki itu bukan hanya menjadi calon suaminya, melainkan juga seorang pangeran yang harus dipatuhi perintahnya. Beberapa hari kemudian, Kiseng meninggalkan pekengpang, diantarkan sampai keluar dari perkampungan oleh Mei Ling. Mei Ling melihat Kiseng pergi dan mengira bahwa laki-laki itu akan langsung pergi ke kota raja. Akan tetapi Kiseng mengambil jalan lain karena dia akan pergi dulu ke Bukit Merak di Markas Sian Hwa Sian Li telah menunggu. Dia mengajak wanita itu untuk menemaninya ke kota raja, selain untuk menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan, juga dapat menjadi pembantu kalau-kalau dia menghadapi rintangan dalam usahanya menjadi seorang pangeran. Setelah tiba di rumah Sian Hwa Sian Li, wanita itu telah siap dan mereka berdua segera berangkat meninggalkan Bukit Merak yang ditinggalkan untuk diatur oleh sembilan orang pelayan wanita. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan gembira, masing-masing membawa sebuah buntalan pakaian di punggung. Sian Hwa Sian Li tidak lupa membawa payungnya karena selain benda ini dapat menjadi senjatanya yang ampuh, juga ia memerlukannya untuk melindungi kulit wajahnya yang halus dan putih mulus itu dari sengatan sinar matahari. Dua orang pemuda itu mendaki kaki pegunungan Taiwangsan. Mereka adalah dua orang pemuda yang berwajah tampan dan usia mereka masih muda sekali. Yang seorang baru berusia paling banyak 21 tahun, tubuhnya sedang tegap dengan dada yang bidang, matanya mencorong penuh semangat, hidungnya mancung dan bibirnya yang berbentuk indah itu selalu tersenyum ramah, langkahnya tegap seperti langkah harimau dan pakaiannya sederhana seperti seorang petani. Pemuda kedua lebih muda lagi. Paling banyak 16 tahun usianya. Wajahnya tampan sekali, lebih tampan dari pemuda pertama. Tubuhnya sedikit agak kecil dengan pinggang kecil. Matanya lebar dan kocak, dan senyumnya membuat wajah itu cerah dan segar. Rambutnya hitam dan lebat, digelung ke atas dan sebagian kepalanya tertutup kain pengikat rambut yang lebar. Pakainya juga sederhana namun tidak mengurangi ketampanannya. Seperti pemuda pertama, dia pun membawa sebuah buntan pakaian berwarna kuning di punggungnya. Mereka melangkah dengan tegak sambil bercakap-cakap dengan sikap lincah dan gembira. Kita sudah mengenal baik dua orang pemuda ini. Yang pertama adalah Hon Lin dan pemuda kedua bukan lain adalah Suma Eng yang menyamar sebagai seorang pemuda bernama Eng Ji. Sebetulnya Suma Eng adalah seorang yang usianya sudah hampir 19 tahun, akan tetapi setelah menyamar sebagai seorang pemuda, ia tampak masih muda sekali, seperti seorang pemuda remaja berusia 16 tahun. Setelah melakukan perjalanan berdua selama belasan hari, hubungan di antara mereka makin akrab saja. Dan Hon Lin, seorang pemuda yang belum pernah bergaul dengan wanita kecuali dengan Tan Kiok Hwa yang dicintanya, akan tetapi itu pun hanya sebentar saja, sama sekali tidak pernah dibayangkan bahwa pemuda menjadi sahabat yang amat menyenangkan dan bernama Suma Eng Ji itu sebetulnya adalah seorang gadis yang setengah mati jatuh cinta kepadanya. Sikap Eng Ji amat baik kepadanya sehingga Hon Lin terkadang lupa bahwa pemuda remaja ini adalah putra Suma Kiang, musuh besarnya kadang-kadang kalau dia teringat akan kenyataan ini, hatinya merasa tidak enak sekali. Suma Kiang begitu jahat terhadap dirinya dan ibu kandungnya, akan tetapi putranya, Suma Eng Ji ini, begitu baik kepadanya. Akan tetapi kebaikan sikap Eng Ji kepadanya kadang terganggu kalau ia teringat bahwa pemuda remaja ini jatuh cinta kepada Tan Kiok Hwa, gadis berpakaian serba putih yang berhati emas, yang setiap saat siap menolong siapa saja dengan pengobatan tanpa pandang bulu. Akan tetapi kalau dia melihat sikap dan watak Eng Ji yang aneh dan kadang ugal-ugalan itu, teringatlah bahwa Eng Ji adalah seorang pemuda yang masih mentah. Cintanya terhadap Eiyok Sian Li, Dewi Obap berbaju putih, Tan Kiok Hwa tentu hanya merupakan cinta monyet yang tidak akan tahan lama. Teringat akan ini, legalah hatinya dan Hon Lin senyum-senyum sendiri. Eh haha, Lin ke, apanya sih yang lucu Eng Ji menegur kawan seperjalanannya itu? Apa yang lucu balas tanya Hon Lin, tidak mengerti. Kulihat Eng Kau senyum-senyum sendiri, tentu ada yang lucu ah, itukah? Aku tersenyum melihat Eng Kau, Eng Ji, Eng Ji berhenti melangkah, matanya yang lebar menatap wajah Hon Lin penuh selidik dan mulutnya cemberut. Eng Kau tersenyum melihatku? Eng Kau menertawakan aku? Apaku yang lucu dan harus ditertawakan Eng Ji menuntut? Marah karena ia merasa ditertawakan. Tenang dan sabarlah, Eng Ji, dan jangan marah dulu. Aku tersenyum melihatmu karena sikapmu yang aneh-aneh. Eng Kau mengajak aku untuk membelokan arah perjalanan ke Kota Raja dan menuju ke pegunungan ini. Mau apakah Eng Kau sebenarnya? Apakah sekadar pesiar ke pegunungan? Bukankah dalam perjalanan kita selalu melewati gunung-gunung itukah yang membuatmu tersenyum? Kukira Eng Kau menertawakan aku. Aku mengajakmu ke sini untuk mencari. Dusun tempat tinggal mendiang ibuku, Lin Ko. Aku ingin sekali bersembah yang di depan makam ibu kandungku yang tidak pernah kulihat atau kuingat. Aku rindu sekali kepada ibu suara Eng Ji agak gemetar karena hatinya terharu, teringat akan ibunya yang menurut cerita ayahnya telah meninggal dunia. Ayahnya tidak pernah mau bercerita tentang ibunya sehingga dia amat merindukan ibunya. Ibumu sudah meninggal di dusun yang berada di pegunungan ini, Eng Ji. Ah, maaf, aku tidak tahu akan maksud dan tujuan perjalananmu ke sini. Jadi ibumu telah meninggal dunia sejak engkau masih kecil menurut ayah. Ibumu meninggal sejak aku berusia 3 tahun, ibumu masih muda, mengapa meninggal dunia? Karena sakit atau apa ayahku tidak pernah mau menceritakan tentang kematian ibu. Bahkan kalau aku bertanya tentang ibu, dia marah-marah. Agaknya ayahku amat mencintai ibu dan kematian ibu amat menghancurkan hatinya. Bahkan nama ibu pun tidak pernah diberitahukan kepada ku kata Eng Ji dengan suara mengandung kekecewaan dan kesedihan. Han Lin membayangkan watak Sumaki yang amat jahat itu. Dia sangsi apakah seorang manusia berwatak iblis seperti itu dapat mencinta seorang wanita sedemikian besarnya. Kalau engkau tidak ingat akan wajah ibumu dan tidak tahu namanya, bagaimana engkau akan dapat mencari keterangan tentang ibumu itu ayah hanya memberitahu bahwa ibu berasal dari dusun Chia Limbun di pegunungan Taihaung Seng ini. Karena itulah aku mengajakmu untuk singgah di pegunungan ini untuk mencari dusun Chia Limbun. Barangkali di dusun itu aku akan dapat mencari keterangan tentang ibu dan dapat menemukan. Makamnya, bahkan siapa tahu akan dapat kutemukan keluarga ibu, kakek dan nenek misalnya, atau saudara-saudara dari mendiang ibuku, Han Lin merasa iba kepada Eng Ji. Marilah, kita mencari di depan, kalau bertemu dusun, kita mencari keterangan tentang dusun Chia Limbun, katanya dan mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, masih di kaki gunung, mereka memasuki sebuah dusun kecil. Kepada seorang petani yang mencangkul sawahnya, Eng Ji bertanya, Paman, dapatkah engkau menunjukkan di mana adanya dusun Chia Limbun petani itu menunda pekerjaannya? Chia Limbun. Itu di sana, di lereng pertama. Dusun itu dapat tampak dari sini, katanya sambil menuding ke arah lereng bukit. Han Lin dan Eng Ji melihat dan benar saja. Di lereng bukit itu terdapat sebuah dusun. Genteng-genteng rumah dusun itu sudah dapat terlihat dari situ. Mari, Lin Ko kata Eng Ji sambil menarik tangan Han Lin diajak berlari. Agaknya pemuda itu lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada petani saking girang hatinya. Terima kasih, Paman kata Han Lin kepada petani. Dia harus mengikuti Eng Ji yang berlari cepat mendati lereng bukit itu. Karena mereka berdua berlari cepat, sebentar saja mereka telah tiba di dusun itu. Eng Ji, sebaiknya kalau kita menemui kepala dusun saja. Dari dia tentu kita akan memperoleh keterangan lebih lengkap dan lebih banyak, Eng Ji mengangguk. Kukira sebaiknya begitu, Lin Ko. Suara Eng Ji agak gemetar dan jelas tampak betapa hatinya berdebar gelisah dan harap-harap cemas menghadapi keterangan tentang ibu kandungnya dan mungkin ia dapat bertemu dengan keluarga ibunya. Akan tetapi bagaimana Kero menanyakannya? Aku tidak tahu nama ibuku, tenanglah, Eng Ji. Biar aku yang akan bertanya kalau engkau merasa guguk. Nama ayahmu Sumakiang, bukan? Nama ibumu engkau tidak tahu. Mungkin kepala dusun itu mengenal nama ayahmu atau teringat akan namamu, Eng Ji hanya mengangguk karena ia merasa bingung, tidak tahu harus bertanya secara bagaimana. Dari petunjuk beberapa orang dusun, dengan mudah mereka menemukan rumah kepala dusun Chialimbun. Kepala dusun itu masih muda. Usianya sekitar 35 tahun dan melihat kepala dusun yang masih muda itu, Han Lin mengerutkan alisnya. Akan tetapi karena kepala dusun itu menyambut mereka dengan ramah, dia pun bersikap hormat. Jiwi, Anda berdua, silakan duduk dan apa yang dapat kami bantu untuk Jiwi kata kepala dusun itu setelah mempersilahkan mereka duduk. Maafkan kalau kami mengganggu kesibukan, Siung Chu, lurah, kata Han Lin kedatangan kami menghadap ini untuk minta keterangan tentang suami istri dan anaknya yang tinggal di dusun Chialimbun ini kira-kira 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ah, ketika itu kami belum menjadi lurah di sini, bahkan belum tinggal di dusun ini. Kami baru sekitar 10 tahun tinggal di sini, dan baru 5 tahun menjadi kepala dusun, jawab lurah itu dengan ramah. Eng Ji kecewa sekali mendengar ini dan dengan suara penuh harapan ia bertanya, Siung Chu, apakah sekiranya kami boleh bertanya kepada orang yang sudah tinggal di sini pada 15 tahun lebih yang lalu? Oh, itu mudah saja. Seorang paman kami telah puluhan tahun tinggal di sini, mungkin dia mengetahui. Tunggu dulu, kami memanggilnya, kepala dusun itu lalu masuk ke ruangan belakang dan tak lama kemudian dia kembali lagi bersama seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih. Inilah, paman, dua orang muda yang ingin bertanya tentang suami istri dan anaknya yang pernah tinggal di sini 15 tahun yang lalu, kata kepala dusun itu kepada pamannya. Laki-laki tua itu memandang kepada Han Lin sampai beberapa lamanya, lalu dah menjeleng kepala. Setelah itu dia memandang kepada Eng Ji dan mengamati pemuda remaja itu penuh perhatian. Agaknya perhatiannya tertarik kepada Eng Ji dan dia bergumam. Ya, aku pernah melihat wajah ini, kenapa yang akan dapat melupakan peristiwa mengerikan itu? Orang muda, kalau saja engkau seorang wanita, wajahmu persis dengan wanita yang malang itu. Mendengar ucapan itu, Eng Ji merasa jantungnya bergembar. Paman, apakah maksudmu? Siapa wanita yang malang itu, yang wajahnya mirip wajahku nanti dulu, orang muda? Laki-laki dan wanita itu, suami istri dan anaknya yang kau cari itu, siapakah nama mereka tanya kakek itu? Suaminya bernama Sumaki yang sedangkan istrinya aku tidak tahu namanya. Anaknya bernama Sumayeng Ji, kata Eng Ji penuh harapan akan tetapi laki-laki itu menggeleng kepalanya. Aku tidak mengenal nama itu. Akan tetapi, tentang wanita yang malang itu, ada yang lebih mengetahui bta karena di alas saksi peristiwa yang mengerikan itu. Sebaiknya kita panggil saja dia karena kami semua mendengar tentang peristiwa itu darinya. Dia yang lebih tahu, kakek itu lalu menyuruh keponakannya, kepala dusun itu untuk memanggil seseorang. Panggil Alok ke sini, biar dia bercerita sendiri, katanya. Kepala dusun lalu menyuruh orangnya untuk memanggil orang bernama Alok itu dan sambil menanti datangnya orang yang dipanggil, dia mempersilahkan Hon Lin dan Eng Ji duduk sambil menghidangkan minuman teh. Tak lama kemudian orang yang bernama Alok itu pun datang di situ. Laki-laki ini berusia sekitar lima puluhan tahun dan jalannya terpincang-pincang, agaknya mengalami cacat pada kaki kanannya. Paman Alok, silakan duduk, kata kepala dusun dan setelah Alok mengambil tempat duduk dia berkata, dua orang muda ini datang untuk mencari keterangan tentang suami istri dan anaknya yang tinggal di sini kurang lebih lima belas tahun yang lalu. Dan menurut pamanku, saudara muda ini wajahnya mirip sekali dengan seorang wanita yang pernah kau ceritakan tertimpa nasib yang mengerikan, Alok memandang kepada Eng Ji dan matanya terbelalak, seolah dia baru melihat kemiripan yang disebut kakek paman kepala dusun tadi. Ya Allah! Benar sekali nah, apa kataku kata kakek yang menjadi paman kepala dusun? Pemuda ini wajahnya mirip sekali dengan wajah mendiang Siulin, bukan siapa itu Siulin Eng Ji bertanya dengan jantung bergebar. Paman yang baik, apakah engkau mengenal suami istri dan anaknya itu? Suaminya bernama Sumakyang, dan anaknya bernama Sumayang Ji, Alok menggeleng kepalanya. Tidak cocok. Suami Siulin bernama Loh Kiat yang kini telah meninggal dunia dan mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Loh Sian Eng. Setelah memandang Eng Ji sesaat dan mengerutkan alisnya, dia pun melanjutkan. Apakah mereka itu benar-benar tinggal di dusun ini, Kong Chu? Suan muda Eng Ji hampir putus harapan, akan tetapi dia mencoba untuk menerangkan. Wanita itu berasal dari dusun Cialimbun ini. Ia meninggal dunia dan suaminya yang bernama Sumakyang lalu membawa pergi anak mereka yang bernama Sumayang Ji dan ketika itu baru berusia 3 tahun, Alok mengerutkan alisnya semakin dalam sambil menatap wajah Eng Ji nanti dulu. Apakah laki-laki bernama Sumakyang itu usianya ketika itu sekitar 45 tahun, bertubuh tinggi kurus, mukanya merah dahinya lebar, matanya sipit, jenggotnya panjang, di hunggungnya terdapat sepasang pedang dan tangannya memegang sebatang tongkat yang mengerikan karena tongkat itu mirip seekor ular Eng Ji menahan diri untuk tidak terlonjak ke gerangan. Betapa tepat kegambaran itu. Itulah ayahnya. Benar. Benar sekali teriaknya. Paman yang baik, ceritakan tentang mereka, terutama tentang seng istri yang telah meninggal itu Alok menggeleng-geleng kepalanya dan bergumam. Sungguh aneh sekali. Agaknya ada kesalahan paham di sini. Akan tetapi baiklah, akan ku ceritakan apa yang telah kami lihat. Aku tidak akan pernah melupakan peristiwa itu selama hidupku, dan kau lihat, cacat di kaki kananku ini menjadi bukti kebenaran ceritaku, dia berhenti dan menghela nafas panjang. Ceritakanlah, paman yang baik. Ceritakanlah segalanya tentang wanita itu dan apa yang telah terjadi Eng Ji sudah tidak sabar lagi dan ucapannya mengandung desakan sehingga Han Lin menyentuh lengannya memberi isarat agar. Kawannya itu bersabar dan membiarkan Alok menceritakan dengan tenang. Alok minum air teh yang disuguhkan tampaknya tidak tergesa-gesa, penuh keyakinan bahwa ceritanya akan menarik sekali. Kemudian dia mulai bercerita wanita bernama Teng Siulin itu memang seorang yang cantik sekali. Ketika itu usianya sekitar 21 tahun dan memang sejak masih gadis ia menjadi kembang di dusun ini. Ia menikah dengan seorang sastrawan bernama Lokiat yang datang dari kota, akan tetapi setelah menikah, Lokiat tinggal di dusun ini dan mengajarkan ilmu bakat tulis kepada anak-anak di dusun ini dan sekitarnya. Ketika itu, mereka telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Losian Eng yang ketika peristiwa terjadi berusia kurang lebih 3 tahun, kembali dia berhenti dan minum air tehnya. Dia agaknya menikmati ceritanya sendiri karena maklum bahwa kedua orang muda yang mendengarkan dengan penuh perhatian itu menanti kelanjutan ceritanya dengan tak sabar. Lalu bagaimana tentang kematian wanita itu? Apakah karena sakit yang ji mendesak? Ia meragu dan tidak yakin apakah wanita yang diceritakan itu benar ibunya, walaupun katanya berwajah mirip dia karena wanita itu istri seorang sastrawan bernama Lokiat. Pada suatu pagi, aku bersama tiga orang kawan, berjalan keluar dari dusun ini mendaki bukit. Suasananya amat sunyi ketika itu dan tiba-tiba kami mendengar jerit suara wanita. Kami cepat pergi ke arah suara itu dan ketika kami tiba di sana, kami tercengang menyaksikan pemandangan yang mendirikan bulu Roma dan membuat kami tercengang dan ngeri. Seorang laki-laki agaknya baru saja memperkosa wanita yang bukan Lachn adalah Teng Siu Lin. Dalam keadaan marah telanjang, wanita malang itu melompat dan mementurkan kepalanya pada sebuah batu sehingga ia tewas seketika. Anaknya, Lo Sian Eng yang baru berusia tiga tahun itu. Menangis di atas rumputan. Tentu saja kami terkejut dan marah. Kami segera berlari untuk bertindak terhadap laki-laki laknat itu. Akan tetapi dia lihai bukan main. Dia lalu mengamuk dan kami berempat dia robohkan dengan tongkat tularnya. Tiga orang kawanku tewas dan aku sendiri mengalami cedera berat pada kaki kananku. Akan tetapi aku masih sadar dan aku pura-pura mati sehingga laki-laki iblis itu tidak menyerangku lagi. Aku melihat betapa laki-laki itu memondong Sian Eng dan dibawanya anak itu pergi dari situ. Han Lin melihat betapa wajah Eng Ji menjadi pucat sekali dan pemuda remaja itu menggerakkan bibirnya yang menggigil. Lalu, laki-laki jahannam iblis itu, siapakah dia alok berkata. Laki-laki itu tidak meninggalkan nama, akan tetapi dia adalah orang yang kugambarkan tadi. Tinggi kurus, membawa sepasang pedang di punggungnya, tangannya membawa tongkat tular, mukanya merah dan... Ayuh Eng Ji mengeluh dan ia terkulai pingsan dan tentu akan meroboh dari kursinya kalau saja Han Lin tidak dengan cepat menyambar tubuhnya. Eh, kenapa dia kepala dusun, pamannya, dan alok bertanya heran. Han Lin memangku Eng Ji. Dia pingsan, agaknya masuk angin, orang muda, bawa dia ke kamar, biarkan dia rebah di pembaringan, kata kepala dusun yang ramah itu. Han Lin menurut karena memang dia perlu meredakan Eng Ji untuk disembuhkan. Dia tahu bahwa pemuda remaja itu mengalami guncangan batin yang hebat mendengar akan kejahatan Sumakiang, ayahnya itu. Dia memondong tubuh Eng Ji dan membawanya masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan oleh kepala dusun. Dengan hormat dia minta agar mereka semua keluar dari kamar. Saya akan menyadarkannya, harap paman sekalian keluar dulu, katanya. Kepala dusun dan dua orang itu pun keluar dari dalam kamar, bahkan kepala dusun menutupkan pintu kamar dari luar. Karena maklum bahwa Eng Ji mendapat guncangan hebat. Han Lin lalu mempergunakan ilmu Ye Piam Chi untuk menotok kedua punda dan tengkuk Eng Ji, lalu dia melepaskan kancing baju pemuda remaja itu untuk mengurut dadanya akan tetapi tiba-tiba dia menarik kedua tangannya seperti dipagut tular dan matanya menatap ke arah dada yang telah terbuka kancing bajunya itu. Ya Tuhan! Dia, dia, perempuan bisiknya dan cepat dia mengancingkan lagi baju itu dengan jari tangan gemetar. Setelah itu dia mengurut punggung Eng Ji dan menekan bawah hidungnya. Tak lama kemudian Eng Ji mengeluh, menarik napas panjang dan membuka matanya. Jahanam keparat tiba-tiba Eng Ji memaki dan bangkit duduk, memandang kesekeliling, lalu mendapatkan Han Lin yang duduk di tepi pembaringan dan dia pun tersadar. Lin Ko, mana paman yang bercerita tadi? Kenapa aku rebah di sini kau tadi pingsan, Eng Ji? Mereka berada di luar, aku ingin mendengarkan ceritanya lagi. Mari kita keluar, Lin Ko, Ji. Eng kau sudah merasa sehat? Tenangkanlah hatimu, Eng. Aku tidak apa-apa. Mari kita keluar, dia pun turun dari pembaringan dan bersama Han Lin keluar dari kamar itu. Melihat dia sudah sembuh kembali, kepala dusun menjadi lengga. Dan girang. Siote, adik, eng kau tadi mengagetkan dan menggelisahkan kami, katanya pada Eng Ji. Eng Ji tersenyum. Maafkan aku, Siung Chu, lurah, agaknya aku masuk angin sehingga jatuh sakit dengan tiba-tiba. Akan tetapi sekarang aku sudah sembuh kembali. Paman, teruskanlah ceritamu tadi. Lalu bagaimana setelah laki-laki Jahanam itu membawa pergi anak itu Alok melanjutkan ceritanya. Setelah dia pergi dan tidak tampak lagi, barulah aku berani bangkit berdiri. Tanpa memperdulikan kaki kananku yang cedera dan nyeri sekali, aku berlari setengah merangkak memasuki dusun dan minta bantuan penduduk. Kami berbondong-bondong lari ke tempat itu dan mengurus jenazah Teng Siu Lin dan tiga orang kawanku. Suami Teng Siu Lin, yaitu Lokiat, hancur hatinya melihat istrinya tewas secara demikian mengerikan. Dia jatuh sakit dan beberapa bulan kemudian dia pun meninggal dunia menyusul istrinya, Alok berhenti bercerita dan keadaan menjadi sunyi sekali. Han Lin memandang wajah Eng Ji. Dia melihat betapa dengan susah payah Eng Ji menahan diri untuk tidak menjerit-jerit. Kini tampak jelas olehnya apa yang sesungguhnya terjadi. Eng Ji bukanlah putra Sumakiang. Namanya bukan Eng Ji melainkan Lo Sian Eng, seorang gadis, putri mendiang Lokiat dan mendiang Teng Siu Lin yang malang itu, yang menjadi korban kekejian Sumakiang lalu membunuh diri. Lo Sian Eng menjadi gadis yatim piatu. Dia melihat gadis yang selama ini mengelabungi dan dalam pandangannya merupakan seorang pemuda remaja yang lincah menyenangkan itu menelan ludah agaknya untuk menenangkan hatinya yang tergoncang, lalu bertanya dengan suara lemah. Jadi mereka berdua telah meninggal dunia. Di mana makam mereka? Mereka kami makamkan berjajar di pemakaman umum dusun ini, kata Alok. Han Lin dan Eng Ji lalu mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala dusun dan dua orang tua itu, kemudian berpamit meninggalkan rumah kepala dusun. Eng Ji segera mengajak Han Lin pergi ke perkuburan umum di luar dusun dan memasuki tanah kuburan yang sepi. Tidak sukar bagi mereka untuk menemukan sepasang kuburan itu karena di depan gundukan tanah itu terdapat batu nisan yang tertuliskan nama Lokiat dan Teng Siung Lin. Mereka berdiri di depan sepasang makam itu dan Han Lin berkata dengan suara lembut. Eng Moi, Eng Ji yang bukan lain adalah Sian Eng itu terkejut dan menoleh, memandang kepada Han Lin dengan wajahnya yang masih pucat. Lin Ko, kau menyebut aku apa Eng Moi? Aku tahu bahwa Eng Ka sesungguhnya adalah Lo Sian Eng, puteri suami istri yang terkubur di sini. Kau, kau, sudah tahu mudah saja menduga, Eng Moi. Aku yang selama ini seperti buta, tidak tahu bahwa Eng Ka seorang gadis. Kesedihan yang sejak tadi ditahan-tahan oleh Sian Eng, kini seperti bendungan air bah yang pecah. Ia jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh, hal yang sejak tadi ingin ia lakukan. Banyak hal yang menusuk-nusuk hatinya dan membuat ia ingin menjerit-jerit menangis. Pertama karena ayah dan ibu kandungnya telah tewas, kedua karena kematian ibu kandungnya demikian mengenaskan, ketiga karena orang yang selama ini dianggap ayah yang mencintanya, ternyata adalah musuh besarnya, pembunuh ibunya dan menghancurkan keluarga orang tuanya. Ia menangis sesengguhkan sampai kedua pundaknya terguncang-guncang. Ayah, ibu, ampunkan anakmu, tadinya aku tidak tahu, aku menganggap dia ayahku yang baik. Ampunkan aku, ayah, ibu, aku bersumpah, akanku balaskan sakit hati dan kematian ayah dan ibu, akanku bunuh si Jahanam Keparat Sumakyang, iblis busuk jahat itu katanya sambil memukuli tanah di depannya. Ia lalu menangis lagi sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak ada maknanya. Han Lin memandang dengan terharu, teringat akan ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya juga menderita lahir batin karena ulah Sumakyang. Dia menghela napas panjang. Dia tahu bahwa Sian Eng sedang dilanda kesedihan besar dan jalan satu-satunya yang terbaik adalah membiarkannya melampiaskan kesedihannya melalui tangis. Air matanya saja yang akan mencuci kesedihannya, menjadi penyalur sakit hatinya. Karena itu dia mendiamkannya saja, hanya memandang dengan perasaan ibu. Sekarang dia merasa betapa bodohnya dia. Setelah melakukan perjalanan berminggu-minggu bersama gadis itu, dia masih belum tahu bahwa ia adalah seorang wanita, bukan seorang pemuda remaja seperti yang dianggapnya selama ini. Dan teringat akan sikap Eng yang demikian baik kepadanya, teringatlah betapa Eng Ji dengan mesra merangkul P.I.Yok Sian Li sehingga membuatnya cemburu, teringat betapa Eng Ji mengatakan bahwa ia mencinta P.I.Yok Sian Li. Han Lin merasa betapa mukanya menjadi panas. Dia merasa malu sekali, akan tetapi juga timbul perasaan tidak enak dalam hatinya, perasaannya tidak nyaman. Bukankah semua ulah dan sikap Sian Eng ketika menyamar sebagai pria itu menunjukkan bahwa gadis ini agaknya menaruh hati kepadanya. Kalau diingat betapa Eng Ji marah-marah melihat dia memandang wanita cantik dalam rumah makan itu. Tak salah. Lagi, Sian Eng mencintanya. Bukan cinta sahabat seperti yang tadinya dia sangka, melainkan cinta seorang gadis terhadap seorang pria. Dari dugaan ini mendatangkan rasa tidak enak sekali dalam hatinya. Sebetulnya, betapa mudahnya bagi dia untuk jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Sian Eng yang cantik jelita dan berkepandayan tinggi pula, berwatak baik dan ternyata keturunan orang baik-baik, bukan putri Sumaki yang seperti yang tadinya dia sangka. Akan tetapi, bagaimana hal itu dapat terjadi? Dia sudah jatuh cinta kepada Tan Kiok Hwa, gadis ahli pengobatan yang berhati emas itu. Teringat akan ini, betapa Sian Eng mencintanya dan dia tidak akan mampu membalasnya, hatinya terasa pedih dan dia merasa amat iba kepada Sian Eng. Setelah tangis Sian Eng meredah, barulah Honling berani menghiburnya. Sudahlah, Eng Moi. Tidak baik menurutkan kedukaan hati, tidak sehat membenamkan hati dalam kesedihan. Orang tuamu sudah terbebas dari kesengsaraan hidup, sudah kembali ke alam asal. Kita doakan saja semoga mereka mendapatkan tempat yang baik, aman dan tenteram. Bagaimanapun juga, sekarang engkau telah dapat menemukan siapa sebenarnya dirimu, dan aku sungguh merasa berbahagia sekali mendapat kenyataan bahwa engkau bukanlah anak dari manusia Iblis Sumakiang itu, Sian Eng menyekasi sair matanya dan memandang kepada Honling dengan meti merah. Linko, hati siapa tidak akan hancur melihat kenyataan ini? Ibuku diperkosa sampai membunuh diri sehingga ayahku juga menjadi sakit dan meninggal dunia, semua ini akibat perbuatan terkutuk Iblis Sumakiang. Akan tetapi sejak kecil aku dipelihara dan dididik oleh Iblis itu dengan penuh kasih sayang. Ternyata dia musuh besarku. Sumakiang, manusia Iblis Jahanam, aku pasti akan membalaskan sakit hati ayah dan ibu kandungku. Tenangkan hatimu, Eng Moi, aku pasti membantumu karena aku pun mencari orang bernama Sumakiang itu, Kenapa engkau mencarinya? Linko ingatkah engkau akan ceritaku dulu bahwa ibuku menjadi sengsara hidupnya karena seorang yang amat jahat? Orang itu bukan lain adalah Sumakiang Sian Eng membelalakan matanya yang kemerahan. Jadi, selama ini engkau tahu bahwa aku adalah anak dari musuh besarmu. Akan tetapi kenapa engkau bersikap amat baik kepada Kulinko? Padahal engkau tahu bahwa aku yang ketika itu menyamar adalah putri musuh besarmu. Tadinya aku pun terkejut sekali ketika engkau sebagai Enki menceritakan bahwa ayahmu adalah Sumakiang. Akan tetapi bagaimana aku dapat membencimu, walaupun yang kusangka ayahmu itu telah menghancurkan kehidupan ibuku? Engkau amat baik dan engkau tidak jahat seperti Sumakiang, maka aku pun tentu saja bersikap baik kepadamu, Sian Eng memandang penuh haru. Linko, engkau seorang yang bijaksana dan baik sekali. Semestinya engkau benci kepadaku yang waktu itu tentu kau kira putra orang yang telah berbuat keji terhadap ibumu, akan tetapi engkau malah baik sekali kepadaku, dan aku girang bahwa ternyata engkau bukan putra Sumakiang. Engmoy engkau adalah Losian Eng, putri mendiang sastrawan Lokiat dan istrinya yang bernama Teng Siulin, dan bagaimana engkau mengetahui bahwa aku adalah Losian Eng seperti diceritakan Taman Alok Sian Eng ingin sekali tahu. Wajah Hon Lin menjadi agak kemerahan. Dia teringat betapa dia mengetahui bahwa Eng Ji adalah seorang wanita ketika dia membuka kancin baju gadis yang menyamar. Sebagai pemuda remaja itu akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengatakan hal ini kepada Sian Eng karena tentu gadis itu akan menjadi malu sekali dan mungkin juga marah kepadanya. Setelah melihat reaksimu ketika mendengar penuturan Alok, timbul dugaanku itu, Engmoy. Aku menduga bahwa Engkau lah Losian Eng itu, dan aku lalu teringat akan sikap yang aneh dari Eng Ji, maka semakin yakinlah aku bahwa Engkau adalah seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda, sikap aneh yang bagaimana, Lin Ko percakapan itu menarik hati Sian Eng sehingga sejenak ia melupakan kesedihannya. Memang duka itu diberi umpan oleh ingatan yang mengingat-ingat keadaan masa lalu dan membayangkan keadaan dirinya sehingga timbul perasaan ibadah dan kalau pikiran dipergunakan untuk memperhatikan hal lain dan tidak bermain-main dengan ingatan masa lalu, maka kedukaannya akan menghilang. Banyak setelah ku perhatikan dan ingat sekarang, Engmoy. Di antaranya, Engkau tidak mau tidur sepembaringan bersamaku. Engkau selalu sembunyi-sembunyi kalau mandi dan bertukar pakaian Engkau pandai memasak. Bahkan Engkau menjadi marah-marah ketika aku memandang gadis-gadis cantik di rumah makan itu, kini wajah Sian Eng yang berubah kemarahan. Aku paling tidak suka melihat laki-laki yang macu keranjang, maka aku tidak senang Engkau memandangi gadis-gadis cantik, katanya. Kemudian ia bangkit berdiri dan dan berkata, Lin Kau, aku hendak pergi sebentar, kemana, Engmoy membeli perlengkapan sembahyang. Aku ingin bersembahyang dengan pantas di depan makam ayah ibuku, mariku temani, Engmoy. Keduanya lalu meninggalkan tanah kuburan itu. Kebetulan sekali dalam dusun yang cukup besar itu terdapat beberapa buah toko yang menjual barang-barang cukup lengkap. Sian Eng, masih berpakaian sebagai Engji, membeli perlengkapan sembahyang dan juga membeli tiga setel pakaian wanita dusun. Dalam perjalanan mereka kembali ke tanah kuburan, Han Lin bertanya. Untuk apa Engkau membeli pakaian wanita, Engmoy Sian Eng menoleh, menatap wajah Han Lin dan tersenyum. Han Lin menjadi lega. Gadis ini memang memiliki watak yang lincah dan gembira sehingga tidak berlarut-larut, tenggelam dalam kedukaan dan wataknya yang gembira itu sudah muncul kembali dengan cepat. Lin ko, Engka sudah tahu bahwa aku seorang wanita. Kukira tidak ada gunanya lagi aku menyamar sebagai pria karena Engka sudah mengetahuinya. Mulai sekarang aku akan mengenakan pakaian wanita biasa, wah, aku akan kehilangan Engji, sahabatku yang lucu dan ramah itu Han Lin menggodanya. Tiba-tiba Sian Eng berhenti melangkah sehingga Han Lin terpaksa berhenti juga dan memandang wajah Sian Eng yang kelihatan gelisah. Eh, ada apa, Eng Moilin ko, setelah Engji menjadi Sian Eng, engkau masih akan suka memandangnya sebagai sahabat baik, bukan? Kita masih menjadi sahabat yang saling membantu, iakan di dalam suaranya terkandung permintaan dan harapan yang mendesak. Han Lin merasa tidak tega untuk menyangkal. Pula, bukankah memang dia amat suka kepada Engji? Setelah Engji ternyata adalah seorang gadis bernama Sian Eng, hal itu tidak perlu menghilangkan rasa sukanya. Tentu saja, Eng Moilin, kita adalah sahabat-sahabat yang baik katanya sungguh-sungguh. Wajah yang tadinya membayangkan kegelisahan itu menjadi cerah kembali. Senyumnya menghias wajah itu manis sekali dan matu itu amat indah, seperti sepasang bintang kejorah. Han Lin kagum dan baru sekarang setelah dia tahu bahwa Engji adalah seorang gadis, dia melihat betapa cantik wajah pemuda remaja itu, terlalu cantik. Mengapa dia begitu bodoh sehingga tidak pernah menduga bahwa Engji sebenarnya seorang gadis yang amat cantik? Mereka kini tiba di tanah kuburan dan kembali mendung menyelimuti wajah Sian Eng yang tadinya berseri. Dengan hirmat ia mengatur peralatan sembahyang, membakar Hiyo sua, dupa biting, dan bersembahyang. Han Lin tanpa diminta juga ikut bersembahyang. Setelah bersembahyang dengan Hiyo, Sian Eng lalu berlutut di depan makam kedua orang tuanya dan berkata dengan suara terharu. Ayah, ibu, di sini anakmu loh Sian Eng bersumpah untuk membalaskan sakit hati ayah dan ibu. Tenanglah ayah dan ibu, aku akan mencari Jahanam Sumatiang dan tidak akan berhenti sebelum dapat menemukan dan membunuhnya. Suaranya lirih akan tetapi mengandung ancaman yang terasa oleh Han Lin. Suara itu demikian dingin dan mengandung ancaman maut. Sian Eng menancapkan batu nisan dan dibantu oleh Han Lin, ia menuliskan nama ayah dan ibunya di batu nisan masing-masing. Kemudian ia duduk termenung di tempat kuburan yang teduh oleh pohon-pohon yang ditanam orang dan tumbuh subur di situ. Eng Moi, sekarang apa yang hendak kau lakukan? Setelah meninggalkan tempat ini, engkau akan pergi ke manakah? Tanya Han Lin memecahkan kesunyian yang menyelubungi mereka berdua. Aku akan melaksanakan tugasku kata Sian Eng dengan pasti. Apakah tugasmu itu kalau boleh aku mengetahui ada dua tugas yang harus kulaksanakan dalam hidupku. Pertama mencari dan membunuh Sumaki yang karena dia yang menyebabkan kematian ayah ibuku, akan tetapi bukankah menurut pengakuanmu sendiri, Sumaki yang telah memelihara dan membesarkanmu, mendidikmu dengan kasih sayang Tanya Han Lin untuk meredakan dendam yang dia tahu amat mendalam itu. Hem, tidak ada budi, betapa besar pun, yang sanggup menghapus dosa yang telah dia lakukan terhadap orang tuaku terutama terhadap ibu kandungku. Aku harus membunuh manusia berwata iblis itu dan tugas yang kedua. Tugasku yang kedua adalah mencari dan membunuh Tian Te Semoke karena mereka bertiga telah membunuh guruku Hwa Hwa Chin Jin, kata Sian Eng dengan suara tegas. Han Lin terkejut. Melihat tingkat kepandayan gadis itu, untuk membunuh Sumaki yang mungkin saja ia dapat melakukannya. Akan tetapi melawan Tian Te Semoke yang demikian lihai? Eng Moe, bagaimana engkau akan mampu membunuh Tian Te Semoke? Mereka itu lihai sekali. Engkau akan terancam bahaya besar jika menghadapi mereka bertiga. Jika aku tidak takut, Lin Ko, untuk melaksanakan tugasku, aku mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan menyesal kalau sampai aku tewas dalam melaksanakan tugas ini. Pula, aku yakin bahwa tidak sia-sialah aku mempunyai seorang sahabat. Baik seperti engkau, Lin Ko. Aku yakin bahwa engkau tentu akan suka membantuku menghadapi para musuh besarku itu. Bukankah Sumaki yang itu merupakan musuh besar kita bersama ia berhenti sebentar, mengamati wajah Hon Lin peluh selidik? Dan bukankah Tian Te Semoke juga memusuhimu, bahkan hampir saja membunuh kita? Aku yakin engkau akan suka membantuku dan melawan mereka, tentu. Tentu saja aku suka sekali membantumu, Eng Moe. Akan tetapi, aku sendiri mempunyai beberapa tugas yang amat penting. Tugas apakah itu, Lin Ko Hon Lin meragu sejenak, lalu menjawab, Aku harus mencari seseorang yang telah mencuri sebuah benda pusaka peninggalan ibu kandungku. Dia berhenti sampai di situ, tidak ingin membuka rahasia pribadinya. Siapakah yang telah mencuri benda pusaka itu, Lin Ko? Aku teringat akan pesan ibumu bahwa engkau harus mencari ayah kandungmu pula. Hon Lin hanya mengangguk, menghela nafas dan berkata lirih, nadanya minta maaf. Maafkan aku, Eng Moe. Aku tidak dapat menceritakan hal itu kepadamu. Untuk sekarang ini, Sian Eng mengerutkan alisnya dan menatap Hon Lin dengan penuh selidik. Akan tetapi ia lalu menghela nafas dan berkata, Baiklah kalau engkau ingin merahasiakan hal itu, Lin Ko. Akan tetapi setidaknya aku boleh mengetahui, Bukan kemana engkau hendak mencari pencuri benda pusakamu itu, Aku hendak mencarinya ke kota raja, jawab Hon Lin terus terang. Wajah Sian Eng berseri ketika ia memandang kepada pemuda itu. Ke kota raja? Ah, kalau begitu tujuan kita sama, Lin Ko. Aku tidak tahu kemana harus mencari Tian Te Sen. Oke yang tidak tentu tempat tinggalnya itu. Akan tetap aku tahu atau dapat menduga bahwa sumak yang mungkin sekali berada di kota raja pula. Dahulu, ketika dia meninggalkan aku di puncak ekor naga di Cien Lingsan, Dia mengatakan bahwa dia hendak pergi ke kota raja. Karena itu, sekarang aku hendak pergi mencarinya ke kota raja. Kita dapat melakukan perjalanan bersama, bukan? Ku harap engkau tidak menolaknya, Lin Ko. Aku, aku tidak dapat membayangkan berpisah denganmu dalam keadaan seperti ini. Aku akan merasa kesepian dan kehilangan segala galanya, Han Lin merasa terharu. Dia dapat membayangkan perasaan buka yang sangat menghimpit hati gadis itu. Baru saja gadis itu menemukan siapa sebenarnya ayah dan ibu kandungnya, Akan tetapi hanya menemukan mereka dalam nama saja karena mereka telah menjadi segunduk tanah berjajar dua. Ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Orang yang tadinya dianggap ayahnya dan masih hidup, Ternyata merupakan orang yang telah mengakibatkan kematian ayah dan ibu kandungnya, Ternyata merupakan musuh besarnya. Satu-satunya orang yang kini dianggap dekat adalah Han Lin, Yang dianggap sebagai seorang sahabat baik. Dan dia dapat merasakan bahwa gadis itu mencintanya. Tentu saja gadis itu akan merasa hancur hatinya dan berduka sekali kalau dalam saat seperti itu dia meninggalkannya. Tidak mungkin dia dapat menolak permintaan Sian Eng untuk melakukan perjalanan bersama ke kota raja. Tidak ada alasannya yang tepat. Apalagi kalau dia teringat bahwa gadis itu mempunyai musuh besar lain yang amat berbahaya, Yaitu Tian Te Samoke. Melihat watak Sian Eng dia tahu bahwa kalau gadis itu bertemu dengan mereka, Tentu Sian Eng akan berlaku nekat dan menyerang mereka. Akibatnya tentu akan mencelakakan bagi gadis itu. Tian Te Samoke terlalu tangguh bagi Sian Eng. Baiklah, Eng Moi. Kita melakukan perjalanan bersama ke kota raja. Akan tetapi sebelumnya aku lebih dulu hendak memberi tahu kepadamu bahwa setelah kita tiba di kota raja, Terpaksa kita harus berpisah karena aku harus melaksanakan tugasku seorang diri saja. Sian Eng menjadi girang sekali. Sepasang matanya bersinar dan wajahnya berseri. Saking girangnya, ia lupa diri bahwa ia bukan lagi pemuda remaja Eng Ji. Ia memegang kedua tangan Hon Lin Amil berkata penuh senyum, Aku tahu, engkau tentu tidak akan keberatan, Lin Ko. Aku tahu engkau seorang yang baik batis sekali, berbudiluhur dan bijaksana. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Lin Ko. Biarpun gadis itu masih berpakaian pria namun karena dia sudah tahu bahwa ia adalah seorang gadis, Kini dipegang kedua tangannya dengan jari-jari tangan yang memegang kuat-kuat, Han Lin merasa rikuh sekali dan mukanya berubah kemerahan. Dengan lembut dia menarik lepas tangannya dan untuk mengalihkan perhatian dan percakapan dia pun berkata ambil tersenyum. Eng Moe, engkau lupa bahwa sekarang engkau tidak perlu menyamar lagi, Kenapa engkau tidak berganti pakaian ah ya, aku sampai lupa, Lin Ko. Akan tetapi, ia memandang ke sekeliling mencari tempat untuk berganti pakaian. Di sana ada pohon-pohon besar, engkau dapat berganti pakaian di belakang pohon. Biar aku yang berjaga di sini agar tidak ada orang lewat dan melihatmu, Kata Han Lin yang mengerti bahwa gadis itu kebingungan mencari tempat sembunyi untuk bertukar pakaian. Sian Eng lalu pergi ke pohon besar itu dan kebetulan di situ terdapat semak-semak yang agak tebal. Di belakang semak-semak itulah ia berganti pakaian, Yakin bahwa Han Lin tidak akan menoleh atau memandang ke arahnya. Han Lin berdiri membelakangi tempat itu. Tanpa dapat dicegahnya, benaknya membayangkan Sian Eng bertukar pakaian menanggalkan pakaian pria yang membungkus tubuhnya. Mukanya terasa panas dan ada bisikan-bisikan di belakangnya. Kalau engkau menoleh dan memandang, apa salahnya? Alangkah bagusnya penglihatan itu, husk. Tidak sopan kau hati. Hari Lin memantah dan menegur. Air, siapa bilang tidak sopan? Bukankah gadis itu pernah melihat engkau telanjang ketika mencuri pakaianmu selama engkau mandi? Kini tiba giliranmu melihat ia bertelanjang setan Han Lin memaki. Tidak orang melihatnya, apa sih salahnya? Ia tidak akan merugi. Tengoklah pandanglah keparat Han Lin menampar kepalanya sendiri. Rasa nyeri mengusir bisikan-bisikan itu dan dia pun duduk termenung, mengatur perasaannya dan menenteramkan hatinya yang sempat terguncang oleh bisikan-bisikan pembujuk tadi. Lin ko tiba-tiba Han Lin terkejut ketika mendengar suara Sian Eng memanggilnya dari arah belakang. Akan tetapi dia menahan diri untuk tidak segera menoleh. Eng Moe, engkau sudah selesai berpakaian dia bertanya. Tentu saja sudah, kalau belum, masa aku datang menghampirimu jawab Sian Eng. Han Lin memutar tubuhnya dan matanya terbelalak. Dia berhadapan dengan seorang gadis yang bertubuh ramping padat, wajahnya cantik dan manis sekali walaupun ia hanya mengenakan pakaian wanita dusun yang sederhana. Rambutnya terurai, diikat tengahnya dengan pita merah dan ada setangkai bunga menghiasi rambutnya. Wajahnya segar. Berseri dan senyumnya sungguh menawan. Ternyata Sian Eng jauh lebih cantik daripada yang dia bayangkan. Seperti setangkai bunga yang amat indah. Lin Ko, engkau kenapa tanya Sian Eng sambil tersenyum menggoda, hatinya girang dan bangga sekali melihat Han Lin menatapnya dengan sinar matu membayangkan kekaguman. Aku, aku kenapa Han Lin bertanya gagap dan baru menyadari bahwa dia tadi hanya berdiri bengong dan terpesona. Sian Eng tersenyum makin lebar dan bagi Han Lin, dunia seakan ikut tersenyum. Lin Ko, kenapa engkau memandangku seperti itu seperti apa tanya Han Lin yang kini sudah dapat menguasai hatinya. Seperti, seperti orang melihat setan Sian Eng tertawa. Han Lin juga tertawa. Tawa mereka itu membuyarkan semua pesona dan dia merasa biasa kembali, seperti kalau berhadapan dengan Eng Ji karena tawa Sian Eng itu wajar dan sama dengan tawa Eng Ji. Tidak, bukan seperti melihat setan melainkan seperti melihat seorang bidadari turun dari kahyangan. Eng kau cantik jelita seperti bidadari, Eng moi, ucapan ini keluar dari lubuk hatinya, dengan tulus dan tanpa maksud memuji untuk merayu. Wajah Sian Eng berubah kemerahan dan ia menjadi semakin tampak cantik. Matanya berbinar-binar. Lin Ko, sesungguhnya kah ucapanmu itu atau sekedar pujian kosong belaka Han Lin menjawab dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan, aku bicara sesungguhnya, Eng moi. Eng kau memang cantik luar biasa. Mana lebih cantik antara aku dan Pek Iyok Sian Li? Lin Ko Han Lin terkejut bukan main mendengar pertanyaan ini, seperti dipagut tular di atas senta dan memandang kepada Sian Eng, sampai lama tidak dapat menjawab. Pada saat yang amat pendek itu, dalam benaknya muncul bayangan Pek Iyok Sian Li, dewa obat baju putih Tan Kiok Hwa, cantik jelita lemah lembut bijaksana. Dan dalam waktu amat singkat itu pikirannya telah membuat perbandingan. Ibarat burung, Kiok Hwa adalah burung merah yang indah lembut penuh damai sedangkan Sian Eng adalah seekor burung Raja Wali yang gagah perkasa, liar dan ganas. Ibarat kembang, Kiok Hwa adalah setangkai kembang seruni yang berwarna lembut dan tenang sedangkan Sian Eng adalah setangkai mawari yang berwarna merah menyala dan penuh duri. Keduanya sama-sama cantik menarik, memiliki daya tarik yang khas masing-masing. Jawablah, Lin Ko. Jawablah dengan jujur. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang laki-laki yang jujur dan tidak berhati palsu. Apa? Apa yang harus ku jawab Han Lin tergagap? Jawablah, menurut engkau, siapa yang lebih cantik antara aku dan Enci Tan Kiok Hwa? Han Lin sudah dapat menenangkan hatinya yang terguncang dan bingung oleh pertanyaan itu. Dia menjawab sambil tersenyum. Kedua-duanya cantik jelita, tidak ada yang lebih tidak ada yang kurang, Lin Ko, engkau, mencintai Enci Kiok Hwa, bukan? Han Lin tidak tahan menentang pedang mati yang demikian tajam dan bersinar penuh selidik. Dia menjadi bingung. Dia tahu bahwa gadis ini mencintanya maka akan tidak enaklah kalau dia mengatakan bahwa dia mencinta Kiok Hwa seperti keadaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, tidak baik pula kalau dia berbohong mengatakan tidak. Kini teringatlah dia ketika dulu Eng Ji mengaku cinta kepada Kiok Hwa dan kini taulah dia mengapa Eng Ji mengaku demikian. Tentu ada maksud lain kecuali agar dia tidak mencinta Kiok Hwa. Aku kagum dan suka kepadanya, Eng Moi. Akhirnya dia berkata, mengambil jawaban yang berada di tengah-tengah. Dan kepadaku, Lin Ko, apakah terdapat sedikit perasaan suka di hatimu terhadap aku metu yang bersinar seperti bintang itu mengandung harapan dan permintaan? Han Lin menjawab sejujurnya, seperti apa yang dirasakannya. Aku juga kagum dan suka sekali padamu, Eng Moi, Lin Ko, sungguhpun engkau mencintai Enci Kiok Hwa, jangan, jangan engkau lupakan aku dan membiarkan aku merana seorang diri, suara gadis itu gemetar dan pandang matanya sayu. Aku tidak akan melupakanmu, Eng Moi. Sudahlah, mari kita berangkat. Hari telah hampir sore, apakah kita harus melewakan malam di tanah kuburan ini? Sian Eng lalu memberi hormat kepada makam ayah ibunya, diturut oleh Han Lin dan keduanya melangkah meninggalkan tanah kuburan itu. Sian Eng beberapa kali menoleh, memandang ke arah batu nisan yang sudah terukir nama ayah ibunya. Karena tidak ingin menarik perhatian semua orang di dusun Chialimbun, mereka meninggalkan dusun itu dan menuruni lereng pertama di mana dusun itu berada. Setelah tiba di kaki pegunungan Taihangsan, mereka mendapatkan sebuah dusun lain. Senjak telah datang, mereka mendapatkan sebuah rumah penginapan sederhana di dusun itu. Rumah penginapan ini biasanya disewa oleh para pemburu dari kota yang suka berburu di hutan-hutan pegunungan Taihangsan. Sebuah rumah penginapan kecil yang sederhana namun lumayan karena mereka bisa mendapatkan dua buah kamar yang mereka sewa. Malam itu mereka dapat memesan masakan dan nasi kepada pemilik rumah penginapan. Seekor ayam disembelih dan dimasak menjadi beberapa macam masakan untuk mereka. Ketika mereka sedang makan di dalam ruangan belakang, Sian Eng teringat dan berkata kepada Han Lin Ah, Lin Ko, Aku sampai terlupa karena kedukaan yang melandaku siang tadi. Kenapa aku begitu bodoh? Aku sama sekali tidak ingat untuk menyelidiki apakah ayah dan ibuku mempunyai keluarga di dusun Chia Limbun, Han Lin juga tertegun. Ah, kenapa aku juga lupa untuk mengingatkanmu, Eng Ngoi? Jangan khawatir, besok pagi-pagi aku akan kembali ke Chia Limbun dan akan menanyakan keterangan kepada lurah dusun itu. Eng kau menunggu saja di sini, Baik, Lin Ko. Aku akapun tidak ingin menjadi pusat perhatian orang yang tentu akan mengetahui bahwa aku adalah bocah yang dibawa pergi oleh pembunuh ibuku. Nanti kalau ternyata ada keluarga orang tuaku di dusun itu, baru aku akan menemui mereka di sana. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Han Lin meninggalkan rumah penginapan itu seorang diri dan dia berlari cepat menuju ke dusun Chia Limbun. Sebentar saja dia sudah tiba di dusun itu dan langsung saja dia menuju ke rumah kepala dusun. Kebetulan sekali kepala dusun sedang hendak keluar melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja di sawahnya dan pamannya yang tua menemaninya. Hei, orang muda! Eng kau sepagi ini sudah datang ke seini? Ada keperluan apakah yang membawamu pagi-pagi datang berkunjung? Tanya kepala dusun yang ramah itu. Harap suka memaafkan saya, Siung Chu, lurah, karena sepagi ini saya sudah berani datang mengganggu. Saya hanya mohon sedikit keterangan mengenai Mendiang Lokiat dan istrinya, Mendiang Teng Siulin yaitu, apakah mereka mempunyai sanak keluarga di dusun ini, atau di tempat lain? Saya ingin sekali mengetahui siapa dan di mana adanya keluarga mereka itu.